Relokasi pasar tradisional Desa Blur, Kecamatan Kota Sidoarju, Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricu. Seorang pendamping paguyuban pedagang pasar tradisional Blur Permai itu dikeroyok oleh puluhan anggota salah satu kepemudaan yang menjaga lahan pasar itu. Agus Suprianto yang menjadi pendamping paguyuban pedagang pasar tradisional Blur Permai menjadi bulan-bulanan puluhan anggota salah satu ormas kepemudaan. Sebelumnya para pedagang pasar berusaha mengusir anggota ormas kepemudaan tersebut namun asli mereka tidak digubris. Tengketa pembebasan lahan pasar tradisional ini sudah terjadi sejak lama, Puskopkar mengklaim berhak memiliki lahan tersebut karena bukan lahan fasum perumahan. Sementara itu pihak pedagang keberatan dengan pemindahan lokasi pasar karena nilainya terlalu mahal hingga mencapai 30 juta untuk 15 tahun. Terlalu mahal buat pedagangnya. Kalau sini kan tiap hari 3 ribu, sedangkan di sana kan 30 juta gitu loh. Dia nggak mau pesan ke mahalan, sedangkan nggak mampu jualan sayur, jualan nggak sanggup bayarnya mas. Kalau ini gratis, seperti di sana ya, mau orang-orang itu gratiskan.